Intro Sebanyak 6 tenaga kerja Indonesia dieksekusi mati oleh Kerajaan Arab Saudi tanpa notifikasi terhadap perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di kedutaan besar Republik Indonesia di Saudi. Satu diantaranya yang menyita perhatian adalah Tuti Tursilawati, warga desa Cikesik, Kecamatan Sukahaji Majalengka, Jawa Barat. Pemerintah dalam kasus ini telah melakukan upaya maksimal, namun keputusan dan nasib baik belum berpihak pada para pahlawan devisa tersebut. Eksekusi mati tenaga kerja Indonesia tanpa notifikasi dari Arab Saudi bukan kali pertama yang terjadi. Menurut catatan Migran Care pada tahun 2008-2018, tercatat ada 5 warga negara Indonesia lainnya yang mengalami hal serupa selain Almarhum Tuti. Keenam warga negara yang dieksekusi mati Saudi tanpa notifikasi tersebut bekerja sebagai TKI di Saudi Arabia. Mereka dieksekusi atas tuduhan membunuh majikannya. Eksekusi hukuman mati terhadap pekerja Migran Club dilakukan tanpa memberikan notifikasi terlebih dahulu kepada pihak perwakilan pemerintah Republik Indonesia serta dengan mengabaikan akses terhadap keadilan dalam proses hukum yang berjalan. Sejauh ini ada sekitar 188 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati yang dalam proses penanganan. Serta 392 kasus selesai dengan vonis bebas. Menurut catatan Migran Care, 72 persen pekerja Migran yang menghadapi hukuman mati adalah perempuan. Saudi dan Malaysia disebut menjadi negara dengan ancaman hukuman mati tertinggi. Migran Care mencatat sebanyak 66 persen kasus terkait tuduhan pembunuhan, 14 persen terkait tuduhan sebagai kurir narkoba, dan 14 persen dengan tuduhan sihir. Ya kita ke depan lebih mendorong, pelindungan itu diberikan sebelum mereka berangkat. Jadi soal informasi pendidikan dan pengawasan, sehingga kasus-kasus yang sama bisa dicegah sebelum itu terjadi. Kami mengapresiasi upaya pelindungan sudah dilakukan, tetapi yang sebelum berangkat itu masih perlu dikuatkan. Terutama di level desa, kabupaten, kota. Bagi Kabupaten Majlaka kan ada satu lagi eti yang teransam itu. Betul, kita juga berharap ada lobi yang diperkuat dari pemerintah, sehingga tragedi seperti yang di alami tuti tidak terulang dan menjadi duka kita semua. Karena satu nyawa itu kan menjadi nafas seluruh warga negara Indonesia. Kita akan berhasil ketawa kepada keluarga yang tinggalkan. Karena perjalanan panjang luar biasa dari tahun 2010 hingga hari ini, kita berjaga upaya dilakukan oleh pemerintah, tentunya sudah sangat faksin. Tapi ketika menemukan jalan buku, itu memang sudah dikatakan saja seperti itu. Harapan saya pertama adalah keluarga tetap tegar, menambah, dan ini bisa menjadi contoh lagi yang lainnya. Perempuan-perempuan itu tentunya harus diberikan kebukakan hidup dengan lebih kuat. Sehingga ke depannya saya bersama tim penggerak rekatan, sejauh barat juga akan mendorong. Sedangkan 6 TKI yang dieksekusi mati tanpa notifikasi diantaranya Yanti Iryanti, 11 Januari 2008, Ruyati, 18 Juni 2013, Siti Zainab, 14 April 2015, Karni, 16 April 2015, Muhammad Zaini Misrin Arshad, 18 Maret 2018, dan Tuti Tursilawati, 29 Oktober 2018. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih.